bener-bener tuh kalau kita kerja tuh bisa ya kita ya milih ya bos yang baik kan karakternya bisa dilihat apalagi udah lama ya yang soleh kayak gitu apalagi dia punya karakter misalnya kesolehannya itu udah lama gitu ya tanpa diperlihatkan kan udah kelihatan gitu kalau bos itu suka berbagi ya ke mana aja ya ke karyawan kemana aja ke sedekah gitu ya Insyaallah nanti anak buahnya juga pasti karyawannya pada bakalan ikutin ya kayak gitu ya itu kan jadi bermanfaat ya kayak gitu jangan sampai punya bos itu ya yang hobi bikin seminar seminar bikin kata-kata bijak dan motivasi dimana-mana seminar dimana-mana tapi sudah bayar gaji karyawan jangan sampai kayak gitu ya jadi jangan teman lu yang banyak ngomong juga lebih baik yang di buktikan yang ditunjukkan yang dicontohkan nah itu baru luar biasa daripada yang banyak ngomong bikin kata-kata bijak motivasi seminar dimana-mana tapi enggak bayar gaji karyawan jangan pernah diajak foto orang kayak gitu ya tapi takutnya mau mau obrolannya bergizi tapi gaji karyawan juga enggak mana bisa didengerin yang kayak gitu terus masuk otak gua enggak kan gua dengerin orang ngomong bikin kata-kata bijak dan kata-kata terlalu motivasi modelan orangnya kayak